Ini ada pertanyaan, mengapa kita harus belajar bahasa Inggris? Betul, ini bagus pertanyaannya, mengapa kita harus belajar bahasa Inggris? Ini untuk kamu yang mau sekolah tinggi-tinggi. Kalau mau sekolah tinggi-tinggi apalagi sampai kuliah S1, S2, S3. Semakin tinggi kamu sekolah, semakin butuh bahasa Inggris. Ilmu-ilmu pengetahuan di dunia ini banyak disimpan orang di dalam buku yang berbahasa Inggris. Misalnya ada orang Jerman, orang Itali, orang Mesir, orang mana lagi melakukan penelitian. Asyik penelitiannya menghasilkan sebuah ilmu. Nah ketika orang-orang itu melakukan penelitian, mendapatkan ilmu, Kalau dia simpan dalam bahasa dia saja, maka hanya dia, orang-orang dia yang bisa membaca. Tapi kalau disimpannya dalam bahasa Inggris, maka semua orang seluruh dunia bisa membacanya. Misalnya kamu dari suku A, melakukan penelitian, kamu tulis di buku, pakai bahasa suku kamu, maka yang mengerti hanya suku kamu. Tapi kalau kamu pakai bahasa internasional, maka ilmu itu akan menyebar. Jadi banyak ilmu-ilmu yang bermanfaat, ilmu-ilmu yang sangat berguna, itu tersimpan dalam bahasa Inggris. Buku-buku dari seluruh dunia. Itu satunya. Yang kedua, bahasa Inggris itu sebagai bahasa komunikasi antar negara yang berbeda. Misalnya, ada berapa negara di dunia ini? 200 lebih. Apakah harus kita pelajari? Jadi, ada 200 negara di dunia ini. Tidak akan mungkin kita hapalin semua bahasa di dunia ini, 200 bahasa itu. Cukup? Bahasa Inggris saja kamu kuasai. Setelah kamu kuasai bahasa Inggris, kamu ke Jerman, bisa komunikasi dengan orang. Kamu ke Belanda, bisa komunikasi dengan orang. Karena semua orang akan mempelajari bahasa Inggris. Jadi, bahasa persatuannya, dunia istilahnya. Atau kita sederhanakan bahasa Indonesia. Kamu dari Jambi, mau ke Papua, apakah akan kita pelajari bahasa Papua? Ada 34 provinsi. Apakah 34 provinsi itu? Nah, 38 sudah. Nah, 38 provinsi. Apakah akan kita pelajari semua bahasa itu? Tidak. Nah, tidak cukup waktu. Jadi, untuk itu cukup pelajari bahasa Indonesia. Jadi, ketika kamu ke daerah manapun di Indonesia, maka kamu tetap bisa berkomunikasi. Jadi, seperti itulah fungsinya. Jadi, bahasa Inggris ini untuk yang lebih luas lagi, dunia. Paham? Paham. Paham.